Konfai Gunung Agung atau Giri Toh Langkir merupakan gunung yang sangat disucikan oleh umat Hindu Bali. Gunung ini dipercaya sebagai stanah yang putran jaya, dan goa di kaki Gunung Agung dipercaya sebagai stanah yang naga basuki. Sebuah legenda mengisahkan perjalanan naga basuki ke Gunung Agung, berikut kisahnya. Dikisahkan Ida Batara Hiang Pasopati tinggal bersama putra beliau yaitu naga basuki di Gunung Semeru. Pada suatu pagi naga basuki menghadap ayahnya, Hiang Pasopati. Naga basuki ingin sekali bertemu dengan saudara-saudaranya yang ada di jagad Bali Duipa, yakni betara geni jaya yang berstana di Gunung Lempuyang, betara putran jaya di Gunung Toh Langkir, betara Hiang Tumuh di Gunung Batu Karu, betara Manik Umang di Gunung Beratan, dan betara Hiang Tugu di Gunung Andakasa. Naga basuki berkata bahwa dirinya sangat rindu bertemu dengan saudara-saudaranya di jagad Bali Duipa. Itulah sebabnya Naga basuki mohon izin untuk pergi ke Bali Duipa. Namun Hiang Pasopati tidak mengizinkan Naga basuki pergi ke Bali Duipa untuk mencari saudaranya. Sebab Bali Duipa itu jaraknya sangat jauh dari sini. Selain itu kelima saudara Naga basuki yang berstana berjauhan satu sama lain, dan dibatasi oleh hutan belantara yang berbahaya. Hiang Pasopati juga berkata bahwa nanti akan menemui kesulitan dalam perjalanan. Dan seandainya kesana, maka siapa yang akan Ayah ajak untuk menjaga Gunung Semeru? Kemudian Naga basuki berkata, kalau demikian Ayahda berarti melarang Ananda ke jagad Bali dan Ayahanda meragukan kesaktianku. Tadi Ayah mengatakan tempat saudaraku berjauhan satu sama lainnya dan dibatasi hutan. Seberapa besarkah jagad Bali itu? Demikian Naga basuki berkata dan meremehkan perjalanan menuju ke Bali Duipa. Kemudian Hiang Pasopati pun berucap, jangan meremehkan dan mengagap Bali Duipa sebesar telur. Wahai Naga basuki, kalau demikian maumu Ayah tidak lagi akan melarangmu, pergilah ke Bali Duipa. Kemudian Naga basuki dengan gembiranya mohon pamit untuk pergi ke Bali Duipa. Dalam perjalanan menuju ke Bali Duipa, segala yang dilewati Naga basuki menjadi rusak. Pohon-pohon bertumbangan, bukit menjadi longsor, sungai menjadi banjir bandang. Semua itu karena Naga basuki adalah naga yang berukuran raksasa dan amat panjang dan saat ia berjalan seakan gempa bumi. Tak lama dalam perjalanan sampailah Naga basuki di Belembangan. Naga basuki naik ke atas gunung di Belembangan untuk melihat Bali Duipa. Karena dari kejauhan maka jagad Bali Duipa kelihatan sangat kecil. Kemudian Naga basuki berkata dalam hati, ternyata Ayah telah membohongiku. Naga basuki berkata, Sudah nampak jagad Bali Duipa sebesar telur, Ayah tidak percaya dengan kemampuanku. Apa yang dikatakan oleh Naga basuki telah diketahui oleh Hyang Pasopati, yang diam-diam mengikuti perjalanan Naga basuki. Tiba-tiba kemudian Hyang Pasopati menampakkan diri di depan Naga basuki dan berkata, Wahai Naga basuki, karena engkau telah meremehkan dan mengatakan jagad Bali Duipa sebesar telur maka sekarang buktikanlah. Dari sini kelihatan sebuah puncak gunung, gunung itu bernama Gunung Toh Langkir tempat saudaramu, Hyang Putranjaya berstana. Dapatkah engkau menelan puncak gunung tersebut? Kalau engkau bisa, maka ayah yakin dengan kesaktianmu. Naga basuki pun berkata, Baiklah ayah, kalau demikian perintah ayah, maka Ananda akan menelan puncak gunung Toh Langkir. Bahkan kalau ayah mengizinkan, maka Ananda akan menelan jagad Bali ini beserta penduduknya sekaligus. Naga basuki bersiap-siap untuk menelan jagad Bali Duipa. Dari mata Naga basuki memancar sinar terang memandang tajam Gunung Toh Langkir. Tampak Naga basuki bagaikan seekor burung garu daraksasa yang sedang menyambar puncak gunung Toh Langkir. Tapi sayang, jangankan menelan seluruh jagad Bali, menelan puncak gunung Toh Langkir saja tak bisa. Naga basuki berulang-ulang mencoba sekuat tenaga untuk dapat menelan puncak gunung Toh Langkir, yang menyebabkan puncak gunung sebelah selatan terbelah dan runtuh. Setelah berulang-ulang gagal untuk menelan puncak giri Toh Langkir, Naga basuki menjadi sangat kelelahan. Hiang Pasopati yang kasihan kemudian berkata, Naga basuki, masihkah engkau ingin melanjutkan kehendakmu? Kemudian Naga basuki memohon ampun kepada ayahnya Hiang Pasopati. Karena keangkuhannya, menganggap enteng dan meremehkan jagad Bali Duipa, maka dari itu sang naga siap menerima hukumannya. Hiang Pasopati bersabda, Anakku Naga basuki, ayah anda sudah mengingatkanmu berulang kali jangan meremehkan Bali Duipa. Agar engkau mengetahui bahwa Bali artinya wali, wali berarti yatnya. Masyarakat di Bali tidak henti-hentinya melakukan yatnya dengan tulus ikhlas, sehingga sang Hiang Widiwasa selalu melindungi dan tidak akan membiarkan jagad Bali ini terancam oleh gangguan apapun. Termasuk dirimu yang hanya bagaikan seekor ular kecil jika dibandingkan dengan keesaan beliau. Oleh karena itu mulai saat ini ayah anda memerintahkanmu untuk tinggal di Gunung Toh Langkir, bersama saudaramu Hiang Putran Jaya, jagalah Bali Duipa. Runtuhnya puncak Gunung Toh Langkir bagian selatan akibat dari perbuatanmu, maka dari itu engkau harus menjaganya agar tidak runtuh lagi. Demikian sabda Hiang Pasopati kepada Naga basuki. Dan mulai saat itu Naga basuki sangat taat ke hadapan Tita Hiang Pasopati. Setelah Naga basuki berstana di giri Toh Langkir maka sangat jarang terjadi gempa, banjir dan angin ribut di Bali sejak saat itu. Nah Sobat Dewata, demikianlah kisah perjalanan Naga basuki ke Bali Duipa, semoga kisah ini dapat bermanfaat. Akhir kata admin undur diri dan sampai jumpa di kisah-kisah menarik lainnya.